Intro Halo guys, aku Lea Di video ini aku mau kenalin game yang lagi aku mainin Yaitu Three Kingdoms Hero Legendaries Nah sekarang aku mau masuk di server pertama yaitu Zhaoyun Nah sekarang aku dibuat, aku diminta buat karang terbaru Yang pasti yang jelas aku bakalan pilih cewek Dan nickname nya Apa ya guys Btr ya kali ya Kayaknya yang banyak guys Nama udah dipasuki Cobaannya dua Nah disini tuh ada tiga negara Kalo di gamenya itu ada Shu, ada Wu, sama Wei Karena aku suka wanya biru, aku mau pilih negara Wei Nah oh iya guys Kalo kalian udah milih tiga diantara ini Kalian tuh nantinya gak bisa ganti negara Jadi kalian harus pikir dengan matang-matang buat milih ya Aku tetap pilih Wei Selamat datang tuanku Siva sudah lama menantimu Oh iya guys Ini tuh adalah Siva Aprilia Dia itu DJ, aktris, model Yang terkenal banget di Indonesia Nah dia juga sekaligus menjadi Icon Three Kingdoms Three Kingdoms Three Kingdoms Hero Legendaries Nah dia juga bareng yang leks Rapper terkenal di Indonesia Membuat MV lagu terakhir Nah sekarang kita diminta membangun beberapa tempat Untuk menghasilkan bahan yang dibutuhkan di negara aku Contohnya adalah bangun farmland untuk menghasilkan Oh iya karena kita butuh makanan Makanya kita disuruh bangun farmland Nah sekarang udah selesai Nah cara harvestnya itu tinggal di klik aja nih Icon bulat-bulat di atas Nah itu gandum Gandum Selanjutnya karena kita butuh kayu-kayuan Kita diminta bangun logging camp Nah aku bangun Selanjutnya kita harvest lagi Dan kita butuh Iron Mind Iron Mind itu apa ya? Besi Nah karena udah selesai Oh sekarang kita diminta buat Naikin level istananya Nah fungsi kita ngebangun Atau ngeupgrade level dari istana itu Karena kita bisa ngeunlock Fitur-fitur lainnya Tuh guys kita Kita ngeunlock tapi kita dapet Apa ini? Inggot Inggot tuh kayaknya duit deh Terus ini wood Dan ini makanan Ini ore Dan ini action point Kamu sangat jenius tuanku Kemakmuran kota telah pulih Kemakmuran kota telah pulih Kemakmuran tuanku sejauh belah Oh kita udah diserang nih guys Sama musuh Kita harus defense guys Kita harus defense supaya kita bisa Mengelamatkan kota-kota kita Sekarang peperangan mulai sengit Dan kita sangat membutuhkan hero baru Tuan Pergilah ke hero pub Untuk Oh kita diminta buat ini guys Buat apa namanya Buat rekrut hero baru Supaya kita bisa melawan musuh-musuh yang ada Nah sekarang kita disuruh Partisipasi dalam rekrut senior satu kali Sekarang kita pergi Kita pencet hero pub Gratis rekrut sekali Sekarang kita pencet Oh iya guys disini Di atasnya itu ada macam-macam hero Contohnya ada Chow Chow Ya itulah Chow Chow Ada Tai Shichi, ada Guan Yu, ada Zhang Fei Dan ada yang lain-lainnya Sekarang kita rekrut Dan kita dapat Guan Ping Nah ini super rare guys Super rare dapetnya warna ungu guys Kita dapet Guan Ping Dan sekarang kita kembali Kita masuk ke Chapter 1 pasukan Kita claim sampai dapet ingot Lalu selesai kan stage pertama Pertempuran di Changse Kita ke dungeon guys Oh iya icon dungeon disini Merupakan lembus warna Yaitu Mitos binatang dari Indonesia Kalian tau gak? Nah selanjutnya Kita akan bertempur di Changse Sekarang kita serang guys Nah sekarang itu kita disuruh Milih tim Karena aku cuma punya satu hero Jadi aku cuma ikutin Guan Ping Buat lawan itu Sekarang kita bertarung Fine Wih udah Selamat atas kemenangan ya tuanku Kami menemukan beberapa item Tolong berikan kepada Guan Ping Untuk meningkatkan kekuatannya Game ini juga dibuat khusus Untuk gamers Indonesia Karena mulai dari penerjemahan Pengisian suara Dan hero itu semua Menggunakan bahasa Indonesia Dan banyak ketennya Dengan negara Indonesia Nah sekarang Kita itu bisa nge-upgrade Hero yang kita punya Dengan cara kita klik hero Terus kita pencet hero yang mau kita upgrade Terus ke upgrade Dan kita pek ke equipment Ke equipment yang udah kita dapetin di dungeon Kita pencet upgrade Nah sekarang tuh Dia udah ke bintang 1 Dari yang gak punya bintang Sampai udah punya bintang 1 Powernya bertambah 15 poin Level skill maksimal menjadi 2 Nah selanjutnya Selain equipment Kita juga bisa upgrade skillnya Yang pertama Kita punya sharp wave Kita naikkan level Nah sekarang kita kembali Kita balik ke dungeon Untuk bertempur kembali Di Juru Yuk kita sarang Nah sekarang kita bertaruh Dengan Guan Ping yang udah kita upgrade Teta musuhnya juga punya skill guys Nah sekarang kita bisa nge-claim Karena kita udah selesain chapter satunya Kita dapet ingot 10 Nah sekarang kita level up hero ke level 2 Pencet hero lagi Oh cara upgrade levelnya itu Atau naikin level itu Tinggal pencet gulungan yang di bawah ini Buku XP hero Nah sekarang udah ke upgrade level 2 guys Sekarang kita bisa claim semuanya Tentara bergegas dan Yellow Turban kabur Berarti di chapter 1 Kita demenaiin pertempurannya Kita dapet hero namanya Xiaochao Dengan raidnya itu rare Cewek guys Dapet 35 ribu 5 ribu Ya lumayan lah Sekarang chapter 2 kita udah ke unlock Peperangan dengan Yellow Turban baru saja usai Sekarang kita suruh yang chapter 2 guys Sekarang kita teptip Kita masukin hero yang kita dapetin tadi Xiaochao Kita tugasin dia buat bareng guanti Sekarang kita balik ke dungeon Kita lawan di hero paling berani Tirani Dongchoung Dongchoung Susah guys sabutan ya Sekarang kita bertaruh Dia biar hadirin Skillnya Xiaochao ini teratai Nah sekarang kita buka Kita bisa claim lagi Selanjutnya kita upgrade palace ke level 3 Oh kita udah Kita butuh ini loh Wall upgrade ke level 2 Apa ini? Upgrade ke level 2 wall Karena aku sukanya yang cepet-cepet gitu kan Tidak gratis Kita dapet yang gratis Kenapa enggak gitu loh Sekarang kita upgrade ke palace level 3 Upgradenya instan aja Wih kita dapet 10 ingot 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu Sekarang kita mau buat akademi Nah akademi nya ini ada syarat-syaratnya itu Level 3 Talent hall level 3 Kita buat Gradis aja lah ya Kita buat yang gratis-gradis aja guys Biar cepet Selanjutnya adalah Apa nih Upgrade Level 3 Talent hall level 3 Enggak Kita upgrade Talent hall Kita upgrade di instan Hasimu level hero Kita upgrade di instan Ini lah ya Kan karena kita penyembahnya Kita habiskan saja Dah Ya guys Ada keuntungan khusus Bagi kalian yang login selama 8 hari full Keuntungannya itu sangat menarik loh Dari mulai yang pertama yaitu 50 ribu 50 ribu full Sampai 50 ribu or Dan 6 jam Second queue Apa ini Membuka antrian bangunan kedua Dan memanggil seorang builder Oh kita bisa panggil builder guys Nah sekarang kita claim Nah buat kalian yang gak tau Kalau sampai di hari 8 kalian terus menerus login Kalian bakalan dapet hero yang namanya Dewi Sri nih guys Nah Dewi Sri ini merupakan Dewi dari Jawa dan Bali Nah sekarang mending kita langsung liat aja nih skill-skill yang dipunyai sama Dewi Sri Skill-nya ada Bless atau Freezing Ada Aurora Magic Samsara Dan Rising Power Guys sekarang kita mari ke peta dunia Nah disini tuh kalian bisa mendudukin farmland buat dapetin makanan Terus login camp buat dapetin berbagai macam kayu yang kalian butuhin Dan selanjutnya kalian juga bisa menyerang wildforce untuk mendapatkan equipment-equipment yang kalian butuhin untuk berperang Nah sekarang aku udah di guild dan aku masuk ke guild orang nih Siva beri akan memperkenalkan Oh sekarang mau dikenali nih fokus guild sekarang Nah yang pertama adalah Fitur bantu atau fitur help Donasikan ke teknologi guild untuk guild untuk mendapatkan folks Oh iya Nah disini tuh ada teknologi Nah contohnya ada development, intelligence, assistance, dan unity Kita donasi Oh kita udah berhasil donasi di teknologi nih guys Nah jadi di fitur selanjutnya ada fitur help Jadi kalo misalkan di setiap guild itu ada member yang kebetulan Kebetulan membutuhkan bahan-bahan Kalian tuh bisa bantu temen kalian yang ada di guild itu dengan cara di fitur help ini Nah di kotaku ini ada berbagai macam jenis guys Ada talent hall buat simpen-simpen hero yang ada Kayak rumahnya hero Terus Oh iya aku juga mau jelasin nih guys Kalo misalkan di game ini tuh ada farmland Lugging came Dan iron mine Iron mine buat kayak tambang besi gitu Penambang Jadi kalian bisa memenuhi kebetulan negara kalian dengan cara menghasilkannya sendiri Atau kalian bisa menyerang negara lain Nah buat kalian para gamers Kalian juga butuh guild untuk menyerang guild lain Untuk mendapatkan atau mengalahkan suatu kerajaan Nah semua itu dimulai dari tepi yang level 1 Yaitu hyunan sampai di stage terakhirnya Untuk menaklukkan loyang Bagi guild yang bisa mengalahkan loyang Akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa banyak loh guys Oh iya Aku Beta Erlea Akan mewakilkan negara way untuk berperang Event ini dimulai dari tanggal 31 Maret Hingga 17 April Yang akan diselenggarakan Dari server S1 sampai S10 Nah setelah season 1 berakhir Sepuluh server ini Manakah yang paling banyak mendapatkan negara Atau kerajaan yang telah dikatakan Ialah pemenangnya Nah di setiap server Hanya akan ada satu guild yang mendapatkan Gloar menang Event ini berakhir Setiap ada anggota guild yang menang Akan mendapatkan City Skin khusus sebagai hadiahnya Dan juga akan ada hadiah yang dikirim ke rumah kalian Yaitu Kaus dengan tanda tangan Siva Aprilia Kampang lagi bisa dapat tanda tangan aktris Siapa nih yang mau perang sama aku Dan menangin event ini Ayo kita main Free Kingdoms Hero Legendary sama aku Ayo di download aja Dan bergabunglah sama guild aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya